Wacana Sumatera Barat sebagai daerah istimewa Minangkabau ke pemerintah pusat kembali diangkat di saat John Kennedy Aziz, anggota DPR RI, datang menjemput aspirasi masyarakat Senin Siang. Pengapungan wacana tersebut diutarakan oleh masyarakat karena alasan Sumatera Barat yang mayoritas suku bangsa Minangkabau menganut sistem matrilineal terbesar di dunia. Khasanah budaya mentawai yang mendunia menjadi kebanggaan tersendiri di Sumbar. Selain itu banyak tokoh-tokoh yang berasal dari Minang, terampil dan tampil memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dikala masa-masa penjajahan Belanda dan Jepang. Selain permasalahan keunikan sistem matrilineal dan peranan tokoh Minang dalam kemerdekaan RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagian besar banyak merubah tatanan pemerintahan daerah atau negari Sumatera Barat. Suatu undang-undang yang berkaitan dengan Sumatera Barat. Aceh, daerah istimewa Aceh. Jogjakarta, daerah istimewa Jogjakarta. Dan Sumatera Barat kalau memang karena satu-satunya di Republik Indonesia ini yang matrilineal, mungkin bisa juga menjadi daerah istimewa Sumatera Barat. Masyarakat Barat kepada DPR RI yang mewakili Masyarakat Sumatera Barat Gedung Senayan DPR RI dapat memperjuangkan kepentingan rakyat dengan tulus dan ikhlas.